Intro Halo, ini Koin, it's Bidi Welcome back to my channel Seperti yang kalian lihat, intro video tadi kulit aku itu kemarin Memang lagi sensitif banget gara-gara Pake masker dalam jangka waktu yang lama Tapi sekarang kondisi kulit aku udah jauh Lebih mendingan, jadi disini selain Aku mau kasih tau ke kalian Skincare routine apa sih yang aku pake Untuk menyembuhkan kulit aku yang breakout dan super sensitif kemarin Dan mengembalikan skin barrier aku Aku juga bakal ngasih kalian sedikit tips dulu Singkat, apa sih yang harus kita lakuin Saat kulit itu lagi super duper sensitif Jadi yang pertama adalah skincare diet Back to basic Tips yang kedua adalah respect and listen to your own skin Jangan terlalu dipaksain Itulah tips singkat tadi, aku bakal ngasih tau ke kalian Skincare apa sih yang aku pake Untuk mengatasi breakout aku dan kulit aku yang lagi super sensitif By the way, kenapa aku namain disini Nice skincare routine? Karena biasanya di pagi hari itu aku cuma pake basic skincare aja Cuma pake sabun cuci muka Pelembab sama sunscreen Tapi kalo malam hari kan aku memang lebih fokusin Gimana sih caranya kita tuh untuk menenangkan Ngehydrate dan moisturize our skin Dan yang kalian harus ingat Again, semua skincare itu cocok-cocok kan? Oke, jadi langsung aja kita masuk ke night skincare routine aku Jadi yang pertama-tama aku bakalan cuci muka Kalo misalnya kalian udah sering liat video aku dari lama Kalian pasti tau Dan setelah cuci muka, of course aku bakal langsung masuk ke ampoule ini Jadi ini tuh Vitamin E Calming Ampoule dari Common Labs Khususnya rangkaian Vitamin E dari Common Labs ini Atau memang keracunan dari Kasuhai sama Mary Angeline Mereka juga udah penang nge-review ini Dan Common Labs ini juga merupakan salah satu skincare yang sempet nge-hype banget Di TikTok, di Youtube itu udah banyak banget reviewnya Sebenernya Common Labs ini cukup unik gitu skincare-nya Karena background dari skincare-nya ini lebih fokusin Ingredients-ingredients-nya itu ke permasalahan kulit Berdasarkan vitamin, kalau misalnya ada vitamin C untuk mencerahkan Vitamin B untuk melembabkan Vitamin E untuk memperbaiki dan menenangkan Jadi kalo misalnya kayak aku sekarang kan permasalahan kulitnya memang yang sensitif Dan juga breakout, timbul jerawat dan perutusan kecil-kecil Berarti butuh sesuatu yang menenangkan dan melembabkan Dan khusus untuk menenangkan dan melembabkan Itu bisa dibantu sama si vitamin E Dan ini menurut aku cocok sih bagi kalian yang masih pemula dan bingung Kalian tinggal sesuaiin aja vitamin-vitaminnya ini dengan permasalahan kulit kalian Oke lanjut, untuk ampulnya ini kita bakal lihat full ingredients dan analisanya dari Skin Karisma dan Insider Decoder Dia ini paraben-free, alkohol-free, silikon-free, dan perfume-free juga Jadi secara kekuruhan gak akan buat masalah nih kulit Untuk high ingredients-nya ada T3 72% Yang dimana T3 ini udah gak asing lagi pastinya Bagi kalian pemilik acne-prone skin Karena dia terkenal sebagai ingredients yang antioksidan, antibacterial, dan antifunggal Bisa mengontrol sebum production juga Dan katanya si T3 ini kekuatannya sama kayak benzoyl croxide Tapi efek sampingnya lebih sedikit walaupun hasilnya sedikit lebih lama Yang kedua, high ingredients-nya ada vitamin E Yang terkenal akan kemampuannya untuk soothing atau menenangkan kulit Terutama kulit yang lagi break out Dan juga dia ini super bagus antioksidannya Yang dimana dia bisa protect kulit kita dari radikal bebas Lalu ada Madeka Sobside Ini bisa memperbaiki kulit dan wound healing Bagus untuk soothing kulit juga Kemudian ada Gasolza untuk reduce inflamasi Jadi kalau ada kemerahan atau jerawat yang lagi meradang Ini oke banget Untuk teksturnya dia ini light Tapi bukan yang super light kayak cair gitu Cepat meresap di kulit Dan yang aku suka dia ini super dingin banget Pas diaplikasikan ke kulit kita Jadi efek soothingnya itu kerasa Kayak gimana tuh kayak ada cairan es Batu gitu yang netes ke kulit kita Rasanya emang kayak gitu Jadi aku sendiri ampoule ini gak kayak produk acne kebanyakan yang biasanya buat kering kulit kita Dia ini sama sekali gak buat kering Tapi juga gak yang super lembab banget By the way ini juga bisa dipake di siang dan malam hari Dan kedua aku bakalan langsung masuk ke creamnya Ini itu vitamin E calming light cream Jadi karena kulit yang lagi super sensitif Jadi aku gak pake serum atau aku gak pake toner dan yang lainnya Aku skip, aku langsung masuk ke creamnya aja Dan menurut aku si light creamnya ini bener-bener ngebantu aku untuk memperbaiki skin barrier Karena ini mengandung ceramide, fatty acid, dan glycerin juga Terutama serumide yang dimana memang terkenal banget bagus untuk skin barrier kita Karena memang serumide itu sendiri memang udah ada sebenernya di skin barrier kita Tapi biasanya kalau skin barrier kita damage, tambahin skincare yang ada kandungan serumide Itu bakalan bisa gak bantu nge-boost supaya skin barrier kita itu lebih cepet sebuhnya Kalian bisa lihat dulu ini full ingredientsnya Dia ini sama seperti ampulnya tadi Alkohol free, paraben, silikon, dan perfume free juga Untuk high ingredientsnya yang pertama Of course ada T3 77% Karena memang ini difokuskan untuk menenangkan kulit bagi acne prone skin Yang kedua ada vitamin E, Madeka Suicide, dan Allantoin Yang dimana bagus untuk breathing dan calming kulit Ada gasolza juga yang bisa mengurangi inflamasi Lalu yang tadi kita omongin ada ceramide dan glycerin Yang dimana ini membantu melindungi epidermis kita dari kerusakan Ini gunanya mengunci kelembaban ke dalam kulit Yang membantu mencegah kulit jadi kering dan iritasi Teksturnya sama seperti namanya Super light walaupun dia cream tapi bener-bener light kayak gel gitu Dan juga ada sensasi dingin ke kulit Jadi efek soothingnya itu kerasa By the way ini untuk sepatulanya udah dapet dari sananya ya Jadi memang lebih higienis aja diambil dari sepatulanya gini Gak pake jari Ketika dipake di kulit dia gak greasy dan cepet meresap Again ini bisa dipake di pagi dan malam hari Di malam hari aku suka pake rada tebelan dikit Karena memang kalo di ruangan ber AC gitu kita lagi tidur Semaleman kan paginya kulit suka kering Last step yang aku pake pada saat night skincare routine aku Dan ini juga kunci bagi kalian yang lagi ada jerawat gede Ataupun lagi ada peruntusan-peruntusan Terutama jerawat yang lagi meradang ataupun yang mau meradang gede Itu aku pake total jerawatnya Common Labs yang ini Namanya Vitamin E Microneedle Spot Cream Yang harus didengerin baik-baik Yang super ngebantu untuk menyembuhkan jerawatnya ini adalah Jadi dia ini bukan yang kayak sembarangan spot here Tapi dia ada microneedle yang gak keliatan gitu Yang fungsinya itu membantu membuka kulit untuk menyerap nutrisi dari si produk ini gitu Dan untuk kalian yang baru pertama kali pakai Baiknya melakukan patch test dulu di kulit tangan Supaya tau tekstur dari needlenya sebelum di-apply ke jerawat kalian Dipakainya itu hanya di malam hari aja Karena saat pagi wajah aku takutnya jauh lebih sensitif Ada baiknya dipakainya itu 2-3 hari sekali aja Karena di ini kan ada microneedlenya Jadi katanya si produk ini bakalan tahan atau stay di kulit kita itu selama 70 jam Karena ketika kita pake si ini kan ada microneedlenya Jadi si produknya itu bakalan daun meresap lebih dalam gitu Jadi bakalan stay lebih lama di kulit kita By the way untuk needlenya ini bener-bener kayak mikro-mikro banget Gak keliatan sama sekali Cara kaset mata Jadi tetap aman di kulit kita Bukan yang kayak jarum gede-gede gitu Untuk full ingredientsnya juga sama Dia gak ada alkohol, paraben, silikon, dan fragrance Serta essential oil free juga Dan untuk highlight ingredientsnya ada Tea Tree Leaf Extract 54% Dan vitamin E, Marica Suicide, dan centella asiatica Aku saranin kalian banget untuk cobain si spot care-nya ini Apalagi kalau misalnya kalian yang selama ini gak pernah cocok sama toto jerawat Dia ini gak buat kering sama sekali Karena biasanya kan obat toto jerawat itu ada yang buat kayak kering Kalau misalnya kering itu bisa buat berubah menjadi bekas jerawat yang kita mana Oke semuanya, jadi ini aja night skincare routine aku So far selama pemakaian aku ngerasa kulit aku jauh lebih sehat dan gak rewel Dan of course gak buat kulit aku yang breakout itu makin breakout atau timbul jerawat-jerawat baru Oke semuanya, terima kasih udah menyaksikan video aku Aku harap videonya bermanfaat dan bisa ngebantu kalian Jangan lupa semuanya untuk bergabung bersama kualitas dari Nikkor ini Dengan klik tombol subscribe Bye-bye Mua Mua sub indo by broth3rmax